Hai selamat malam hari ini kita lanjutkan ya seri Sio kita yang kita bahas hari ini adalah Sio Kambing Sio yang biasanya cakep-cakep ya terutama cowoknya cakep ya tapi mereka itu itu bagaikan gunung berapi ya Wow seperti apa mereka yuk kita bahas terutama mereka 2021 nah unik banget ini ya Sio apa ya Sio Kambing ini karena mereka itu menurut saya mereka kadang berasa mereka itu naga gitu ya makanya mereka suka berasa kayak mereka tuh raja rumah kalau terutama kalau dia di rumah gitu ya dia berasa banget dia raja kadang dia berasa dia macan gitu ya bawaannya monerkam aja gitu ya kadang suka emosional Nah itulah Kambing gitu ya kadang dia berasa kalau dia itu kerbau gitu ya jadi dia kalau kerja tuh luar biasa banget gitu aduh kadang dia juga berasa dia kuda gitu jadi maunya semua serba cepet dan nggak sabaran malah nggak sabarannya itu kadang lebih parah dari kuda jadi dia sebenarnya apa gitu tapi dia Kambing ya yang punya cita-cita setinggi gunung dan tapi actually di make it ya yang dari impossible menjadi possible gitu Nah tokoh Kambing yang saya sangat kagumi ini adalah Bapak Maruf Amin ya coba bayangin ya coba siapa yang pernah nyangka Bapak Maruf Amin bakal jadi wakil presiden gak ada kan but he made it ya bener gak sih gitu politiknya luar biasa jalan belakangnya luar biasa gitu Nah itulah Sio Kambing yang unpredictable caranya untuk mendapatkan dengan apa yang dia cita-citakan dan mereka adalah moneymaker yang luar biasa bisnis maker yang luar biasa gitu Nah ayo kita bahas yuk nasib mereka di tahun 2021 pasti seru yang pertama yang mau kita bahas sebenarnya tahun 2020 ini kan Sio Kambing itu beruntung banget ya dan rezekinya tuh moncer kemana-mana jadi kalau kalian pernah nonton yang siri Sio saya 2020 Nah itu saya bilang bahwa Sio Kambing rezekinya luar biasa tahun ini dan memang bener banget rezekinya luar biasa beberapa klien saya yang Sio Kambing memang mengakui rezekinya dari mana-mana memang luar biasa tahun ini bahkan di tengah badai covid sekalipun rezekinya ada Nah tapi sayangnya sepertinya tahun 2021 itu akan berubah gitu kalau menurut Chinese zodiac mereka itu kedapetan namanya suepo ya artinya breaker gitu ya year breaker artinya akan banyak sekali hambatan akan banyak sekali unexpected changes ya yang sebenarnya udah dari tahun ini tapi baru mereka rasakan segala konsekuensinya segala berapa damage cost nya itu tahun depan dan mereka sepertinya tidak siap gitu ya sepertinya mereka juga tahun ini tuh lelah gitu karena memang energi tidak terlalu bagus gitu tahun depan nah memang tidak separah kerbau ya yang tahun 2021 tapi untuk orang yang sangat ambisius Sio Kambing ini buat mereka akan sangat menyiksa gitu karena tahun depan tahun depan itu eh susah untuk memakai cara-cara mereka yang lama gitu karena mereka itu adalah orang yang bisa jalan depan bisa jalan belakang bisa jalan lurus-lurus aja bisa pakai politik gitu nah biasanya orang yang Sio Kambing ini kalau di kantor nih yang mereka terkenal banget ofis politiknya juara banget gitu dan untuk hal-hal sederhana pun mereka menggunakan politik untuk mendapatkannya tapi sepertinya tahun depan nggak bisa lagi kayak gitu karena memang masa sudah berubah waktu sudah berubah permainan sudah berubah jadi memang yang Sio Kambing ini dituntut untuk beradaptasi dan itu memang perlu waktu buat Sio Kambing untuk beradaptasi ya nah kita sekarang bahas soal keuangan ya nah keuangan yang akan menjadi sangat terbatas gitu ya of course lah Sio Kambing itu nasibnya nggak akan pernah kelaparan ya karena dimana-mana rumput itu ada ya nah nggak akan kena kelaparan tapi mereka itu adalah yang kayak saya tadi bilang mereka moneymaker yang luar biasa jadi kalau biasa dapat 10 tiba-tiba hanya dapat 2 itu buat mereka langsung sakit perut lah sakit kepala lah gitu ya dan mereka itu kelemahannya di perut dan di kepala bukan karena mereka ada penyakit kolesterol atau asam urat atau apa-apa atau darah tinggi enggak tapi murni karena lagi nggak ada duit mereka sakit kepala dan sakit perut catat ya lucu banget itu jadi nah jadi kalau kalian tiba-tiba sakit perut gitu jangan buru-buru minum obat ya karena apa memang biasanya kalian harus cek rekening anda gitu ya jadi sumber penyakitnya tuh ada di rekening anda yang nggak ada isinya nggak ada intermesu aja gitu nah lalu yang perlu diperhatikan oleh para CEO Kambing tahun 2021 adalah buat relationship ya terutama untuk yang menikah rawan godaan rawan perselingkuhan ya dan lagi juga rawan pihak ketiga yang akan mengadu domba gitu nah itu perlu harus kalian jaga bener rumah tangga kalian ya jangan gini loh kan ada yang dibilang ya kalau kita itu kemalingan jangan buru-buru salah salahin malingnya karena bisa jadi tanpa kita sengaja kita yang mengundang maling nah itu yang terjadi sama CEO Kambing nah bicara soal malingnya CEO Kambing ini harus bener-bener berhati-hati karena tahun 2021 CEO Kambing ini selain rawan diadu domba juga rawan kemalingan jadi kalau pergi keluar rumah harus kunci-kunci mobil harus dikunci double ya lalu juga rawan kebakaran ya jadi hati-hati gitu karena pokoknya CEO Kambing ini yang selama ini hanya mikir kerja-kerja-kerja tahun depan ini bener-bener harus ekstra hati-hati gitu terutama untuk yang berkeluarga gitu karena dia harus lebih memikirkan keselamatan keluarga keberlangsungan keluarga dan keharmonisan keluarga nah selain rawan rumah tangga ya juga kalau kalian punya masalah di rumah tangga terutama kalian punya masalah sama anak-anak kalian atau sama orang tua kalian selesaikanlah ya jangan ditunda-tunda karena kalau enggak Anda punya masalah sama orang lain walaupun Anda tidak merasa Anda yang salah tapi nanti yang depresi itu Anda karena apa karena energi Anda lagi tidak baik gitu nah dan semua tuh angin itu juga lagi tidak baik gitu jadi selesaikanlah masalah Anda kalau perlu sebelum ganti tahun selesaikanlah sekarang jadi supaya nggak ada sangkutan lagi tahun depan karena semua yang semua masalah yang terjadi di tahun 2021 itu terjadi tidak di 2021 tapi bawaan dari 2020 dan sebelum-sebelumnya jadi please selesaikan masalah keluarga Anda dan masalah dengan pasangan Anda jika ada nah yang single ini mereka akan bertemu dengan beberapa romance ya tapi itu hanya fling aja gitu itu hanya for fun aja jadi tidak wise jika Anda mengambil langkah buru-buru untuk memutuskan menikah kenali dulu orang yang anda baru kenal uji cintanya ya karena saya adalah orang yang percaya bahwa cinta itu harus teruji walaupun cinta bisa direkayasa hahaha aduh jadi jadi malu hahaha tukang rekayasa hahaha kayak lagu dangdut aja ya gitu nah selain itu jangan juga tidak memakai proteksi ya karena apa Anda rawan kepleset kalau nakal tahun depan ya jadi jangan nakal-nakal ya sio kambing karena sio nakambing ini suka nakal ya jadi dia bisa banget tuh di rumah kayaknya alim banget gitu ya depan istri itu udah kayak sepuluh betul tapi di luar oh my god ya unbelievable nah itu sio kambing ya dan sio kambing ini juga bisa tahu-tahu udah di Bali sama pacarnya tahu-tahu udah kemana gitu sama pacarnya pokoknya unpredictable mereka gitu dan rayuannya maut gitu nah dan mereka punya prinsip apa tahu nggak dunia itu selebar dompetmu gitu jadi kalau lompetnya kambing ini lagi lebar mereka nyampe kemana-mana tapi kalau lagi dompetnya nggak lebar nggak tebel ya mereka tiarap di rumah manis bener gitu ya nah itulah sio kambing nah tadi kan romance udah keuangan udah kesehatan udah family udah nah jadi sekian sampai disini tentang sio kambing kalian harus bener-bener jaga karena tahun depan bukan tahun yang baik karena memang kalian terkenal yang namanya sweipo ya jadi banyak-banyak berdoa banyak-banyak beribadah lalu juga banyak-banyak beramal saran terbaik saya semua yang semua masalah yang kalian miliki sekarang selesaikanlah jangan ditunda-tunda jangan di apa ya jangan di hambat-hambat lah ya walaupun kalian merasa bukan kalian penyebabnya penyebabnya atau mungkin bukan kalian biang keroknya gitu ya atau kalian mungkin merasa menjadi korban tapi meminta maaf terlebih dulu itu bukan berarti anda kalah bukan berarti anda korban gitu ya malah anda lebih terlihat berjiwa besar karena semua masalah harus selesai tahun ini kalau mau hidup kalian tahun depan aman ya jangan disimpen-simpen tuh masalah oke deh kambing ya sampai ketemu enjoy 2020 the rest of 2020 good luck 2021 ya see you semua bye bye i love you bye 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 Terima kasih.